Halo Sobat Telekronik, kembali lagi dengan saya Fitri Jadi di video kali ini saya akan modifikasi power Dan masih di sekitaran power OCL Nah, untuk power OCLnya disini saya menggunakan OCL 504 Jadi, OCL 504 ini saya akan modif karakter sublow Nah, untuk modifikasi kali ini cukup mudah Jadi ada beberapa komponen yang akan saya ganti dan saya ubah Nah, ini drivernya sudah saya modif, jadi nanti tinggal saya jelaskan Tapi sebelum kita lanjut ke cara modifikasinya Jika Sobat Telekronik suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, komen Dan ini driver yang akan saya pakai Nah, ini menggunakan OCL 504 Nah, driver ini sudah saya modif Dan untuk yang pertama, ini di bagian TR C4793 Nah, ini transistornya saya ganti dengan Toshiba C5198 Nah, kemudian di sini di kaki basis dan emitter di jempar Lalu, TR yang seri A1837 ini diganti dengan TR Toshiba A1941 Kemudian di kaki basis dan emitternya di sini di jempar Lanjut di R yang 330 Ohm Ini dua-duanya dicopot Kemudian yang R 0,5 Ohm 5 Watt Ini juga dilepas Kemudian diganti dengan R 220 Ohm 2 Watt Kemudian lanjut ke transistor fast Nah, di sini aslinya itu menggunakan MGE340 Kemudian saya di sini ganti pakai TR C2073 Nah, ini diusahakan menggunakan transistor yang ORI Supaya untuk hasil suaranya lebih mantap Dan untuk bassnya juga Nah, lanjut kita ke R gain Nah, di sini untuk R gainnya itu yang menghubungkan ke output Nah, ini R yang menghubungkan ke output Kemudian ke basis TR Yang di tengah ini Nah, di sini awal mulanya itu menggunakan R22 Kilo Nah, di sini saya ganti menggunakan R47 Kilo Lanjut ke kapasitor input Nah, di sini untuk awal mulanya itu menggunakan R22 Nano Atau R22 3 Kemudian di sini saya ganti menggunakan LCO Ini satu mikro 50V Nah, untuk pemasangan itu yang plusnya itu yang menghubungkan ke kaki basis TR Dan yang min ke yang input Nah, ini saya ganti supaya nada low-nya atau bass-nya itu lebih plus terkendali Nah, jadi itu saja yang saya ganti atau saya ubah untuk komponennya Jadi, yang pertama itu TR yang C4793 dan A1837 ini saya ganti Nah, TR-nya dipasangkan di sini Kemudian, ini R yang tadinya 330 Ohm Di sini ini dilepas Kemudian, yang 0,5 Ohm-nya Yang 5 Watt, ini juga dilepas Kemudian diganti dengan 220 Ohm Lalu, TR yang tadi ini sudah dilepas Bagian basis dan emitternya di jempar Basis dan emitter di jempar Lanjut, terus yang TR fast-nya ini Yang MJE340 diganti dengan TR42703 Kemudian, di R gain-nya Yang 22 kg diganti Pakai 47 kg Dan kapasitor inputnya yang 22 nano diganti dengan L1 micro Dan untuk cara pasang TR finalnya Jadi, nanti kaki yang emitter ini Kaki emitter ini Dihubungkan ke kaki basis Nah, yang ini hubungkan ke kaki basis Yang plus Dan yang ini ke kaki basis min Dan lanjut, nggak usah lama-lama Langsung aja kita coba Supaya tidak penasaran Dan untuk mencobanya Di sini saya menggunakan Transistor Toshiba Ini ada 5 set Dan untuk Supply-nya Di sini saya menggunakan Trafo 10A 40V AC Nah, untuk sobat elektronik Yang ingin memiliki Trafo seperti ini Hasil rakitan sobat elektronik Bisa langsung check out aja Di Sopi Dan untuk link-nya sudah saya taruh Di deskripsi Selanjutnya langsung aja Ini kita pasangkan Diver-nya ke TR final Nah, ini kaki yang emitter Kaki emitter ini Kita hubungkan ke kaki basis Nah, ini kan yang seri A Berarti ini ke basis min Maksudnya ke TR min Dan ini yang seri C Ini ke kaki basis yang plus Kemudian ini untuk outputnya Kita pasangkan Nah, selanjutnya ini kita pasangkan Power supply-nya Ini supply min Supply plus Dan CT-nya Dan ini jack input Dan untuk mencobanya Disini saya menggunakan Lampu LED Untuk mengontrol Suaranya Dan menggunakan Speker ACR premium 800 Watt 4 Ohm Nah, sebelum kita Mengetes Power ini Sebelumnya disini Saya akan cek Untuk DCO Dan biasnya Yang pertama Yang pertama disini Kita cek Untuk DCO-nya Nah, disini Untuk DCO-nya 0,012 mV Nah, ini Sebenarnya sudah bagus Tapi saya akan coba Untuk atur Barangkali bisa Ke 0,00 Nah, ini Setelah sudah saya atur Ini saya dapat 0,001 mV Nah, ini karena Agak susah Jadi ini Tidak apa-apa Karena sudah bagus juga Kemudian Ini Kita ukur Untuk biasnya Untuk biasnya Disini 0,470 mV Dan yang sebelahnya 0,466 mV Nah, ini sudah Seimbang Bagus Dan Tenaganya juga Sudah ada Kemudian Untuk Supply-nya Disini Yang tadinya 40V AC Menjadi 54V DC Nah, untuk selanjutnya Langsung aja Ini kita cek Untuk Mengetes Musiknya Dan ini Kita pasangkan Untuk Staker-nya Kemudian Ini Lampu LED Dan Jack Input Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati